Assalamualaikum Wr Wb Di sebelah saya ini ada mas siapa? Ikmal Mas Ikmal ini dari Ikmal Auto Workshop Ikmal Auto Workshop Jadi disini di tokonya Mas Ikmal ini Saya masang karpet dasar Dengan kualitas yang bagus Untuk mobil pesanan saya yang Manado nih yang mewah Nah ini sekarang saya lagi bersama Mas Ikmalnya Mungkin Mas Ikmal bisa jelasin Sedikit-sedikit fungsi karpet dasar Kualitas dan durasi tahan lamanya Mas Sebenernya kalau dari pabrik Itu mobil tuh gak ada karpet dasarnya ya Karena ini sebenernya fireball ya Jadi fungsinya itu buat melindungi panas Seperti kanan api dari bawah Makanya kita dari interior mobil Kita menambahkan karpet dasar Karpet dasar ini sendiri Fungsinya selain bikin tampilan jadi lebih mewah Dia berfungsi buat Apa namanya Buat kebersihan dari mobil itu sendiri Jadi dengan adanya karbon dasar kulit Ini dia jadi lebih mudah dibersihin Bisa disapung Gak perlu vapung cleaner kan Bisa dilap Terus otomatis Debu-debu di dalamnya tuh Berkurang dan menjadi lebih sehat Oke Yang pasti sih Jadi dia jadi lebih itu sih Lebih tampilannya lebih oke Terus udah dibersihkan Oke Jadi kalau boleh tahu Berapa lama bisa karpet dasar yang saya pasang Di Mas Ikmal ini bertahan nih Mas? Nah ini kan kebetulan Dari burung-buru masang Jenis jeton ya Jeton ini kurang lebih Bisa bertahan 2-3 tahun 2-3 tahun ya Itu udah lumayan bagus Cuma kalau mau yang lebih bagus lagi Kita juga ada karpet Vegas Itu bisa bertahan kurang lebih 4-5 tahun 4-5 tahun Oke Jadi kalau karpet dasar ini Anti air gak nih? Pastinya nih? Pastinya anti air Jadi kalau dia ada basah-basah Kita bisa lap aja Oke siap Bisa lap aja Oke siap Siap Temen-temen nih mobilnya udah kepasang Karpet dasarnya Sekarang kita lihat nih dalemannya Biar dijelasin aja sama yang tunyanya Ya temen-temen ini Kita udah selesai Untuk pemasangan karpet dasar Ini yang sebelumnya Itu cuma lapisan firewall ya Dari pabrik blu-dru Sekarang kita udah lapis kulit Kulit sintetis Jadi kalau kayak gini tuh Enaknya nanti kita Ada kotoran-kotoran kayak ini Bisa kita sapu Kotoran udah sapu gak perlu divakum Divakum malah lebih bagus Cuma tanpa ada kotoran pun Kita pake sapu bisa Terus ini kotoran-kotoran kayak gini Ini gak perlu sampai mengakumulasi Kalau kita Bahan blu-dru kan Dia mengakumulasi banyak Ini kayak gini bisa kita lap aja Bisa hilang Ini contohnya Kita lap aja bisa hilang Kotoran-kotoran Kain basahin juga bisa Karena dia anti air Jadi Apa Interior mobil selalu bersih Oke Sekarang Kita lihat yang belakang coba mas Bisa di Jelaskan lagi Ini yang bagian belakang pun Ini contohnya kita kena air hujan Kita tinggal dilap aja Semua bersih gak bau Karena dia Apa namanya Gak nyerap air ya Gak basah ya Ini juga kita lap aja Juga langsung hilang Terus kotoran-kotoran Nanti kita sapu Bisa Kambilan juga lebih sporty Karena hitam semua Betul Kalau untuk warna Ada warna apa aja mas? Kalau warna kita Untuk bahan standar Kita ready Bahan warna krim sama hitam Cuma kalau dia Ipe yang lebih tinggi Itu ada namanya pegas Kita ready Hampir semua warna Merah Meru Coklat Hitam Keren Kita ada semua Oke jadi warnanya Lumayan lengkap juga ya Lumayan lengkap Teman-teman nih Kalau boleh tau mas Alamatnya dimana mas? Biar mas saja yang jelasin Alamat sini Alamat kita ada di dua tempat Ada di dua kota Pertama yang di Bekasi Kita ada di Mistika Jaya Perumahan Mujar Gading Terus yang kedua Kita ada di Tembalang Dekat kampus Undip Itu search aja Ikmal Auto Workshop Semarang Atau Ikmal Auto Workshop Bekasi Pasti ketemu mapnya Oke Jadi kalau yang ini Yang di Bekasi mas ya Di Ikmal Auto Workshop Yang di Bekasi Daerah mana nih? Di daerah Mistika Jaya Mistika Jaya Tambun ya? Bekasi Timur Oke teman-teman Jadi nih Udah dijelasin Karpet dasarnya Udah kepasang nih ya Buat Vios Limo Upgrade Paling mewah Nah ini ya kemarin nih Untuk bocoran interiornya Sedikit-dikit deh Saya review Disini ada tombol audio stir Nah Disini juga Yang ini sih mati sih Cuma rencana saya Bikin tombol klakson aja Jadi bisa ngelakson disini Nah untuk audionya Udah head unitnya Android Yang RAM 2GB ya Karena kalau RAM 1GB ini Nge-lag banget RAM 2GB Dan Twitternya Twitternya Ini kita taruh rapi disini Jadi sama seperti Vios G asli Gitu Dan disini ada sensor Sensor kamera mundurnya Sorry Sensor parkir mundurnya Nah sensor parkir mundurnya Ini Ada Indikatornya ya Nanti dia kalau mundur Makin deket Makin merah Gitu Ini juga makin merah Nah kamera 360 Nah kamera 360 ini Menurut saya canggih juga Jadi dia Wow Sangat-sangat canggih Bisa ngerekam bagian depan Ini bagian depannya Ini bagian belakang Dan bisa menjadi Kamera DVR Gitu Jadi Ketika teman-teman Terjadi insiden Teman-teman bisa ada bukti Dengan satatan Harus colok Flashdisk disini Nah Ini harus colok Flashdisk disini Gitu Nah Untuk audionya Kita pakai Orca Semuanya Full audio Depan belakang Orca Untuk joknya Juga sudah Di Paten Paten MBTEC Ini bukan sarung Jadi teman-teman harus bedain Bedanya sarung Mempatkan Kalau sarung Diginiin ini Dia Gak bakal ada Bisa motif seperti ini Nah Kalau ini bisa ada motif Seperti ini Nah Ini untuk Belakangnya Untuk plafon Saya arahkan ke konsumen Jangan diganti Karena Terkesan seperti angkot Teman-teman Kalau diganti itu Aduh Benar Kayak mobil angkot Kalau gini aja Udah Mantep kok Duduk di Bagian belakang ini Ini Adalah Tampilan Mobilnya Ya Jadi Benar-benar Seperti Vios Dan disana ini Ya bisa Nyalain youtube Dan disini Tinggal nyalain aja Nah Tinggal nyalain Langsung Dia Ke Menu yang sama Jadi kalau disana Buka youtube Disini juga Buka youtube Bisa Disini juga Udah di chat Nah untuk Ketahanan chat Satu sampai dua tahun Ya Namanya juga chat Nah sebenarnya Ada console box Sengaja gak kita pasang Karena kan mau pasang Karpet dasar Takutnya membongkar lagi Bongkar lagi Jadi Istilahnya Masangnya terakhir aja Gitu Jadi kurang lebih Gini teman-teman Tampilannya Dalamnya Ini untuk harganya Sedikit bocoran Harga aja Ini harga Seratus Tiga belas juta aja Sudah begini Dapat mobil Seindah ini Dan secanggih Ini ya Nanti kita bikin Review mobil yang banyak Ini kan Sekedar Gambaran pemasangan Untuk karpet dasar Ini dia nih Ini console box Belum saya pasang Teman-teman Jadi Kegiatan saya hari ini Udah selesai Dan udah kepasang Pastinya ya Nah jadi Saya sama Mas Higmal ini Udah selesai Masang Karpet dasarnya Sekali lagi Terima kasih banyak Buat Mas Higmal nih Jadi udah Ngasih yang terbaik lah Buat mobil Burung biru Jadi Jangan lupa Teman-teman Untuk daerah Bekasi Dateng aja Ke workshopnya Mas Higmal Yang ada di Mustika Jaya Search di google Higmal auto workshop Higmal auto workshop Jadi teman-teman Tinggal cari di google Nah di Bekasi Nanti ada Oke sekali lagi Terima kasih banyak Udah nonton video Sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh